Menangkap api pengurapan roh kudus. Saudara, setiap kita merindukan pengurapan dari roh kudus. Setiap kita merindukan pengurapan dari roh kudus. Kita mau belajar dari Daud. Daud adalah orang yang hebat dan dia diurapi dengan roh kudus. Apa kehebatan yang terdapat dalam diri Daud? Ini saudara, Daud adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Daud adalah orang yang intim dengan Tuhan. Siapa yang tidak kenal Daud? Daud terkenal dengan penyembahannya. Dia orang yang suka menyembah Tuhan. Kehebatan Daud yang selanjutnya adalah Daud orang yang memiliki integritas tinggi. Daud ini luar biasa saudara. Punya integritas saudara-saudara. Tidak bisa ditawar. Dia punya prinsip berpegang kepada kebenaran. Itu Daud. Kemudian Daud juga memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap kebenaran. Daud ini hatinya luar biasa saudara-saudara. Daud hatinya selalu bersih dihadapan Allah. Jarang saudara-saudara orang seperti Daud ini. Makanya hati Tuhan ini melekat sama Daud. Karena ini hatinya bersih. Kita mau melihat saudara-saudara. 2 Samuel pasal 1 ayat 12. 2 Samuel pasal 1 ayat 12. Kita baca sama-sama yang di depan. 1, 2 ayat. Dan mereka meratap menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Saudara, perempuan Tuhan berkata, Daud meratap, Daud menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam. Karena apa? Karena Saul dan Yonatan mati. Loh, Daud itu pernah mau dibunuh sama Saul. Saul itu adalah musuhnya Daud, saudara-saudara. Tapi tahukah saudara, Daud dia tidak pernah benci terhadap Saul. Hebatnya. Ini kagum, saudara-saudara. Lihat Daud ini. Eh, saudara-saudara. Dia menangis, meratap, berpuasa sampai matahari terbenam. Saya yakin Daud ini ketika nangis dia tidak berpura-pura. Bukan supaya dilihat orang lain. Tetapi karena memang hatinya itu sayang sama Saul. Sekalipun Saul ingin pernah membunuh Daud. Hati yang seperti ini, saudara-saudara. Daud membunuh orang yang berani menyentuh yang diurapi Tuhan. Saudara-saudara, ceritanya begini. Daud itu ketika Saul mati dan Yonatan mati. Kemudian orang yang membunuh Saul itu, dia datang kepada Daud. Dia lari kemudian mendapatkan Daud. Kemudian dia cerita, Raja, saya sudah membunuh Saul. yang pernah membenci dan ingin membunuh Raja. Kemudian Raja itu dia dengar. Dikirain orang itu, Daud senang kalau Saul dibunuh sama dia. Tetapi Raja Daud dia bilang begini. Kau berani membunuh Saul, orang yang diurapi Tuhan itu? Saya beberapa kali Tuhan kasih kesempatan untuk saya membunuh dia. Saya tidak pernah berani membunuh Saul. Karena Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Siapa berani menyentuh orang yang diurapi Tuhan? Pasti dia akan berurusan sama Tuhan. Itu sebabnya saya tidak pernah berani berurusan dengan Saul. Sekalipun Saul melakukan kesalahan. Kamu berani? Sekarang kamu berurusan dengan aku. Kamu membunuh Saul? Sekarang kamu akan saya bunuh. Kemudian dia bunuh. Hebat, misalnya. Akhirnya Daud membunuh orang yang membunuh. Saul. Akhirnya dia mati dibunuh. Kenapa? Karena Daud merasa. Perbuatanmu itu adalah perbuatan yang kecil. Saya saja tidak berani membunuh Saul. Kamu berani. Haleluya. Hatinya Daud ini. Luar biasa, saudara-saudara. Kemudian 2 Samuel 1 ayat 17. Coba kita lihat. Daud menyanyikan nyanyian ratapan karena Saul dan Yonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermayanmu, hai Israel. Mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Saudara, sampai selanjutnya. Saudara, ini Daud sampai menuliskan sebuah nyanyian. Kemudian mengajarkannya kepada umat supaya mereka menyanyikan ketika Saul mati. Jadi betul-betul Daud itu menghargai Saul sampai ketika di pemakaman yang terakhir pun. Daud ini betul-betul menghantarkan Saul sampai ke tempat peristirahatan yang terakhir. Itu Daud. Coba kita lihat selanjutnya. 2 Samuel pasal 2 ayat yang keempat. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Giliad menguburkan Saul maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabes Giliad dengan pesan, diberkatilah kamu oleh Tuhan karena kamu telah menunjukkan kasihmu kepada Tuhanmu Saul dengan menguburkannya. Oleh sebab itu Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setiannya kepada kamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepada kamu karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Daud ini dia mendatangi orang yang menguburkan Saul dan Daud berkata terima kasih banyak karena kalian sudah mau memakamkan Saul sampai ke tempat peristirahatan yang terakhir. Jadi setiap orang yang melakukan kebaikan kepada Saul itu diperhatikan oleh Daud dan Daud menghargainya dengan luar biasa. Amin. Kalau ada orang melakukan kebaikan mestinya kita patut berkata terima kasih sudah melakukannya. Amin. Kalau ada orang yang meninggal di antara kita sesama jemaat kita datang melayat jangan mengurung diri di rumah masing-masing. Amin. Mengucapkan turut berbelasungkawa paling tidak datang berkunjung ke rumah duka atau ke pemakaman. Karena itu perbuatan yang baik Daud menghargai orang yang melakukan kebaikan terhadap Saul. Amin. Saudara-saudara kita belajar dari Daud ini. Dua Samuel pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amir dari Lodebar dan Mepiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud dan sujud dan menyembah kata Daud Mepiboset jawabnya inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya jangan takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Ionatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. lalu sujudlah Mepiboset dan berkata apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku. Lalu Raja memanggil Ziba hamba Saul itu dan berkata kepadanya segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu Tuhanmu itu yaitu Mepiboset. Engkau harus mengerjakan tanah baginya. Bagi siapa? Bagi Mepiboset. Siapa yang mengerjakan? Hambanya Saul. Engkau anak-anakmu dan hamba-hambamu dan harus membawa masuk tuayannya supaya cucu Tuhanmu Tuhanmu Saul itu ada makanannya. Mepiboset cucu Tuhanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku Jiba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Jiba kepada Raja hambamu ini akan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan ku Raja kepadanya dan Mepiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak Raja. Mepiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Jiba adalah hamba-hamba Mepiboset. Demikianlah Mepiboset diam di Yerusalem sebab ia tetap makan sehidangan dengan Raja adapun kedua kakinya timpah. Mepiboset itu anaknya Yonatan Yonatan itu anaknya Daud jadi anaknya Saul jadi Mepiboset itu cucunya Saul saudara-saudara dia cacat dia timpang dia tidak bisa bekerja saudara-saudara tapi dia bisa punya anak bagus enggak dia enggak bisa bekerja tapi dia bisa punya anak banyak orang bisa punya anak tapi tidak bisa bekerja menghidupi anak tapi Mepiboset ini dia tidak bisa bekerja tapi dia bisa punya anak saudara-saudara kenapa saudara-saudara karena jasanya Yonatan dan sahur enak enggak seperti Mepiboset kamu disini saja Mepiboset kamu makan tidur makan tidur semua kamu dilayani tinggal nikmati saja itu karena jasa dari bapaknya karena Yonatan itu dulu sahabat dekatnya Daud ketika Daud ingin dibunuh oleh Saul Yonatan itu yang selalu mencarikan solusi kepada Daud ketika Saul ingin membunuh Daud Yonatan yang kasih tahu eh Daud jangan disitu nanti papaku akan datang disitu mencari kamu kamu lari kesana supaya kamu enggak ketemu nanti kalau saya disana nanti saya kasih kode dari sini kalau saya kasih kode berarti kamu langsung lari supaya kamu tidak ditangkap Yonatan itu sahabatnya Daud itu sebabnya Daud ini merasa berhutang budi kepada anaknya Yonatan yaitu Mepi Boset makan saja kamu kerjanya punya anak saudara-saudara Mepi Boset luar biasa haleluya dia ingat ini Daud luar biasa saudara-saudara amin namun namun orang yang hebat dan diurapi roh kudus seperti Daud bisa jatuh dan hancur hidupnya jika tidak berhati-hati kita baca sekali lagi sama-sama satu dua iya namun orang yang hebat dan diurapi roh kudus bisa jatuh dan hancur hidupnya jika tidak berhati-hati 2 Samuel pasal 11 ayat 1 27 pada pergantian tahun pada waktu raja-raja biasanya maju berperang maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel mereka memusnahkan benih amun dan mengepung kota Rabah sedang Daud sendiri tinggal di mana Daud tinggal di Jerusalem sementara peperangan sedang terjadi di sana sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pemberingannya lalu berjalan-jalan di atas soto istana tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi perempuan itu sangat elok rupanya lalu Daud menurut orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata itu adalah Batsieba binti Eliam istri Uriah orang het itu kenapa Daud menyuruh bertanya tentang perempuan itu karena elok rupanya dan sudah sempat terlihat oleh Daud dan terbayang di pikirannya dan terbayang di pikirannya kemudian muncullah napsu birahinya saudara-saudara kemudian ayat yang keempat sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia ini bahaya saudara-saudara setelah dibayangkan dimulai dari melihat kemudian dibayangkan dihayalkan kemudian mulai dia suruh orang kemudian saudara-saudara ambil dia ke sini dimulai dari mata hati-hati gunakan matamu amin bilang sama sebelahnya hati-hati gunakan berbahagialah orang yang tidak bisa melihat karena godaannya berkurang ayat yang empat sesudah itu Daud menurut orang mengambil dia perempuan itu datang kepadanya lalu Daud Daud tidur dengan dia tercapai juga tercapai juga ini yang dibayangkan oleh Daud ketika dia lihat dibayangkan direnungkan dan goalnya adalah harus terjadi untuk jatuh dalam dosa itu tidak mungkin tiba-tiba amin tidak ada orang jatuh dalam dosa tiba-tiba untuk jatuh dalam dosa itu ada tahap-tahapnya seperti si Hawa dia lihat dulu buah itu enak sekali sepertinya kemudian setan datang iya enak itu ambil saja gak apa-apa kemudian dia mendekat kemudian ambil gak ya ambil gak enak kalau kamu gak ambil menyesal kau nanti iya kemudian di dekat ambil gak ya tadi tangannya begini sesudah kemudian ambil apa enggak ya ambil enak menyesal kau nanti kemudian diulurkan dosa apa enggak menyesal kau nanti akhirnya aku udah lah habis pun aku tidak peduli dia ambil saudara-saudara setelah itu saudara-saudara baru dia sadar dia menyesal memang penyesalan itu selalu terlambat haleluya oh Tuhan menjauhkan kita dari perkara-perkara begini haleluya untuk jatuh dalam dosa ini tidak langsung butuh proses butuh proses butuh tahap-tahapnya ketika engkau sedang ada di dalam tahap-tahap itu belum di goalnya mesti engkau lari ke gereja engkau lari kepada orang yang kira-kira bisa menolong kalau enggak engkau akan pasti akan sampai kepada goalnya jatuh amen anak-anak muda juga begitu kita butuh orang tempat berbangki mentor apa penjaga kita perlu orang di sekitar kita untuk menjaga kita kalau enggak habis dah babak pendur kalau sudah jatuh tidak bisa kembali lagi sama seperti piring kalau sudah jatuh pecah enggak bisa kembali seperti piring yang semula pasti sudah retak kaca cermin kalau sudah jatuh apa disatukan lagi udah enggak bisa lihat wajah disitu jangan sampai jatuh amen doubt coba bayangkan kalau ada orang yang menasihati doubt eh doubt jangan sadar 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 ada Tuhan tapi mungkin orang semua takut sama doubt dan mungkin juga orang berpikir doubt itu memang diurapi Tuhan orang yang kudus dekat sama Tuhan enggak mungkin dia jatuh kata siapa tidak ada orang yang kebal terhadap dosa amen tidak ada orang yang kebal terhadap dosa siapa yang lebih ada orang yang lebih hebat dari doubt doubt itu hebat saudara-saudara tetapi bisa jatuh kenapa tidak hati-hati amen orang yang diurapi orang yang dekat dengan Tuhan pun kalau tidak dia jaga hatinya setiap hari bisa jatuh dan hancur hidupnya pendeta-pendeta besar yang sudah membangkitan orang mati bisa jatuh dan hancur hidupnya tidak ada orang yang kebal terhadap dosa jaga hatimu itu sebabnya perlu menjaga setiap hari amen ayat yang kelima lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada doubt demikian aku mengandung lalu doubt menuruh orang kepada yoab mengatakan suruhlah uria orang head itu datang kepada aku maka yoab menyuruh uria menghadap doubt ketika uria masuk menghadap dia bertanyalah doubt tentang keadaan yoab dan tentara dan keadaan perang kemudian berkatalah daud kepada uria pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakemu ketika uria keluar dari istana maka orang menusul dia dengan membawa hadiah raja tetapi uria memberikan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya diberitahukan kepada daud demikian uria tidak pergi ke rumahnya lalu berkatalah daud kepada uria bukankah engkau baru pulang dari perjalanan mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu tetapi uria berkata kepada daud tabut serta orang israel dan orang yehuda diam dalam pondok juga tuanku yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang masakan aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku demi hidupmu dan demi nyawamu aku tidak akan melakukan hal itu kata daud kepada uria tinggal hari ini di sini besok aku akan melepas engkau pergi jadi uria tinggal di yrusalem pada hari itu keesokan harinya daud memanggil uria untuk makan dan minum dengan dia dan daud membuatnya mabuk sudah ke tahap berikutnya pada waktu malam keluarlah uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama hamba hamba tuannya ia tidak pergi ke rumahnya paginya daud menulis surat kepada yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan uria jadi uria ini disuruh kepada peperangan yang dipimpin oleh yoab sekalian bawa surat isinya apa ditulisnya dalam surat itu demikian tempatkanlah uria ini di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati lihat strateginya orang orang kalau sudah jatuh dalam dosa itu pasti dosa-dosa yang lain akan mengikutinya ngeri saudara-saudara sudah jatuh di dalam dosa perjinahan karena dosa perjinahan ini untuk menyelamatkan dan menolong dia akhirnya dia melakukan dosa-dosa yang lain lagi saudara-saudara akhirnya dia semakin terkepung di dalam dosa itu uria akhirnya dibunuh mati ayat 16 pada waktu yoab mengepung kota raba ia menyuruh uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan yoab maka gugurlah beberapa orang dari tentara dari anak buah daud juga uria orang het itu mati mati kemudian yoab menuruh orang memberitahukan kepada daud jalannya pertempuran itu yang memerintahkan kepada suruhan itu demikian jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja dan jikalau raja menjadi geram dan berkata kepadamu mengapa kamu demikian dekat ke kota itu untuk berperang tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok strateginya daud haleluya selalu ada peluang untuk jatuh berhati-hatilah supaya tidak jatuh amin selalu ada peluang untuk jatuh sebab itu berhati-hati mungkin hari ini kita tidak jatuh tapi di depan selalu ada peluang untuk jatuh amin mas soleh selalu ada peluang jaga hatimu kata geraman ayat bagian yang terakhir 2 Samuel 12 ayat 1 dan 7 Tuhan mengutus Natan kepada Daud ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya ada dua orang dalam suatu kota yang seorang kaya yang lain miskin si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi si miskin tidak punya apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharannya anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya makan dari makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu lalu Daud menjadi sangat marah mendengar cerita itu karena orang itu dan ia berkata kepada Nathan demi Tuhan yang hidup orang yang melakukan itu harus dihukum mati ayat ke-6 dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya empat kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan kemudian berkatalah Nathan kepada Daud engkau lah orang itu beginilah firman Tuhan Allah Israel aku yang mengorapi engkau menjadi raja atas Israel dan aku yang melepaskan engkau dari tangan Saul telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu dan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yahuda dan seandainya itu belum cukup tentu kutambar lagi ini dan itu kepadamu mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya ketika Daud mendengar ceritanya Nabi Nathan Daud tidak tahu bahwa itu menggembarkan dirinya dengar cerita itu Daud dia jadi marah dan jengkel orang kaya itu jahat itu harus dihukum mati dia harus membayar berkali lipat kemudian Nathan bilang kamu lah orangnya Tuhan sedang menegur Daud bahwa dia sedang melakukan kejahatan di mata Tuhan sama seperti si orang kaya itu Daud seperti orang kaya si Uria itu seperti orang miskin mentang-mentang dia raja kemudian Uria itu anak buahnya dia bisa melakukan apa yang dia mau itu genci di mata Tuhan walaupun mentang-mentang punya bintang dua disini saudara-saudara bukan berarti nyawa tidak berharga nyawa tetap mahal harganya di mata Tuhan amin kemudian Tuhan berkata kepada Daud saya sudah angkat kamu saya sudah berkati kamu semua saya sudah berikan kepadamu kalau itu belum cukup saya tambah lagi apa yang kamu minta aku beri tapi kenapa kamu sampai harus melakukan hal yang kecil ini Tuhan kecewa haleluya jangan sampai ketika Tuhan membawa kita naik yang tadinya miskin tidak punya apa-apa kemudian ditambahkan Tuhan satu ditambahkan Tuhan satu ditambahkan kita mulai berhasil kita mulai punya mobil punya rumah punya tanah punya emas punya macam-macam saudara-saudara kemudian kita sudah merasa di atas kemudian kita melakukan apa yang tidak diinginkan oleh Tuhan Tuhan mau kita tetap merendah seperti tidak punya apa-apa amin taulah segalanya walaupun kita punya segalanya tapi kita harus berkata aku tidak punya segalanya sebab you are everything for me amin katakan dulu Jesus is everything for me amin apa itu belum cukup sehingga engkau aneh-aneh saudara jangan aneh-aneh amin bilang sama sebelahmu jangan aneh-aneh cukup itu haleluya yang punya pasangan bilang saya tidak mau aneh lagi kamu cukup bagiku tidak akan kemana-mana selain dirimu haleluya kita baca yang terakhir jagalah hati sebab dari hati terpanjang kehidupan tangkaplah api pengurapan roh kudus untuk memampukan kita hidup dalam kebenaran dan menjadi saksinya kita bangkit berdiri berdiri bersama berdiri